Oke Dan kemudian Ibu Ketua Stikas Ibu Haja Nog Nurlawati SKPM Yang kebetulan pada hari ini Kita semua keluarga besar Yayasan BTH dan Stikas BTH Kebetulan hari pertama Dimana kita menempati Gedung Rektorat Baru Jadi ceritanya ini adalah Opening Jadi openingnya Alhamdulillah Penjelahan kuncinya sih udah lama ya Bu Nok Tanggal 12 November 2020 Tepat pada saat milat Yayasan yang ke-33 Eh 32 ya Bu Nah tetapi Kemudian Stikas BTH Manajemen melakukan Persiapan-persiapan Untuk menghadirkan Furniture Dan alat-alat lain Yang jelas ini serba baru Nah ini Ibu Tati Barangkali pertama saya ke Ibu Tati Kira-kira filosofi ya Pak Latar belakang Mengapa Yayasan Memberanikan diri Melakukan investasi Untuk membangunkan Gedung Rektorat BTH 4 Lantai itu Kira-kira latar belakangnya Seperti apa Barangkali Ibu bisa ceritakan Dimensi masa lalu Dimensi masa ini Dan dimensi Masa yang akan datang Kira-kira begitu Pak Ya Terima kasih Pak Asaf Ini tidak terlepas Dari visi Yayasan Baik Nah visi Yayasan itu Ingin syukur Inimat Allah Dengan melaksanakan Berbagai kegiatan Yang bermanfaat Sebagai perwujudan ibadah Ya Nah oleh kira-kira itu Maka tidak pernah diang Jadi Yayasan terus-menerus Mengembangkan diri Berupaya untuk Meningkatkan UPK-UPKnya Itu berkembang Baik Nah itulah yang kami Apa namanya Wujudkan sekarang ini Untuk mensyukur Inimat Allah Dengan Membangun berbagai Apa ya Sarana-sarana Yang nanti Lebih banyak bermanfaat Untuk orang banyak Demikian termasuk Gedung Rektorat ini Iya Dan gedung Rektorat ini Sekaligus Yang namanya Rektorat tubuh Tidak disebut Gedung Ketuanat Begitu Mungkin orang bertanya Betul Mungkin orang bertanya Kenapa disebut Punya Alta kita membangun Gedung Rektorat Iya betul bu Ini sekaligus Juga saya ceritakan Bahwa ini dalam rangka Bagian dari Transformasi kami Jadi dulu kami kan Lahir Apa namanya Yayasan itu Mendirikan Akademi Keperawatan Akademi Keperawatan Akademi Keperawatan Akademi Keperawatan pada tahun 1990-1993 Ya Kemudian Analis Kesehatan berdiri pada tahun 1995 Nah berikutnya Itu dua-duanya ada di bawah Manajemen Departemen Kesehatan Pembinaan Pembinaan Departemen Kesehatan Pembinaan Departemen Keperawatan Nah kemudian Kita konversi Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Atau stikers Yang berada di bawah Naungan Dikti Betul Nah disitu Kita jadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dengan tambah Satu prodi Yaitu Prodi S1 Farmasi Ya Kemudian begitu Menyusul Lahir Setelah Produk Farmasi Lahir Program studi yang satu Yang tadinya ada Tiga prodi Tiga prodi Yaitu Keperawatan Analis Kesehatan Dan S1 Farmasi Kemudian lahir Yang keempat D3 Optometri Optometri Yang kemudian Tahun 19 Lahir Si Bumsu Program studi Profesi apotekan Ya Kalau kita lihat Dari perjalanannya Dari bidang pendidikan Perubahan tinggi Di hiasan ini Kita mungkin Sekarang ini Meluju Tahap Apa namanya Translulasi keempat Keempat Iya Dari sekolah tinggi Ya Dari Ketiga mungkin Ketiga mungkin Ketiga Ketiga Sekolah tinggi Sekarang yang keempat Yang akan kita Wujudkan adalah Universitas Amin Oleh karena itu Maka kita Menamakan gedung ini Rektorat Gitu Kita Kita Termotivasi Ya Pak Untuk Mendirikan gedung Rektorat Ini Mudah-mudahan Nanti Universitasnya Sekedar terwujud Amin Untuk memotivasi Teman-teman Supaya Kita Berupaya Semaksimal mungkin Untuk Mewujudkan Universitas Baik Itu Pak Baik Terima kasih Ibu Tati Jadi Teman-teman Teman sehat BTH Jadi Perlu diketahui Bahwa Sejarah BTH Ini Memang Panjang Dan dalam Panjangnya Sejarah Itu Juga Tentu saja Sarat akan Capaian-capaian Prestasi Yang Dari Waktu ke Waktu Layak Untuk kita Syukuri Dan Sesuai Dengan Visi Misi Yayasan BTH Maka Yayasan BTH Dengan Segala UPK Terus Berbenah diri Melakukan Perbaikan Perbaikan Di antaranya Tahun 2020 Yang lalu Menghadirkan Salah satunya Pembangunan Gedung Rektoran Ibu Nob Jadi Ini kan Ceritanya Gedung Baru Wah Ini Hadiah Terindah Sebetulnya Untuk Periode Siapapun Yang Yang Pernah Memimpin Di BTH Tahun ini Mendapatkan Hadiah Gedung Dari Yayasan Untuk Dihuni Tadi Istilah Ibu Mah Di Gauli Begitu Di Gauli Itu Dalam Arti Di Internalisasi Sehingga Benar-benar Adanya Gedung Baru Ini Lahir Spirit Baru Bisa Jadi Lahir Kultur Baru Dan Dari Situ Harapannya Si Prestasi Baru Yang Jauh Lebih Signifikan Nah Kira-kira Bu Bagaimana Tahapan Kepindahan Teman-teman Dari Gedung Lama Ke Gedung Baru Lalu Kemudian Dari Apa Namanya Perpindahan Ini Kira-kira Satu Hadiah Apa yang Ingin Dipersembahkan Untuk Kita Semua Berkaitan Dengan Gedung Baru Baik 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 Pak Aset Yang Pertama Saya Merasa Bersyukur Sekali Atas Diserahkannya Gedung Rektorat Ini Kepada Setikas Yang Mana Tadi Tentunya Harapannya Bukan Hanya Yayasan Kami Pun Dari Manajer Setikas Atau Seluruh Setikas Sipitas Akademika Tentunya Gedung Ini Merupakan Satu Motivator Buat Kami Semuanya Tentunya Kami Tadi Bukan Hanya Transformasi Ke Arah Kelembagaan Tetapi Mudah-mudahan Tadi Kultur Daripada Organisasi Ini Pun Ada Perubahan Ke Arah Yang Lebih Baik Lagi Dan Alhamdulillah Pada Saat Kepindahan Ini Sesuai Dengan Transformasi Yang Sedang Kita Laksanakan Dari Sekolah Tinggi Ke Universitas Konsep Kepindahan Pun Kami Sudah Mengacu Ke Arah Sana Alhamdulillah Jadi Kami Sudah Secara Relokasi Ini Sudah Dipikirkan Bagaimana Nanti Pada Kedepannya Mudah-mudahan Secepatnya Kita Menjadi Universitas Dimana Insyaallah Universitas Ini Kedepannya Itu Kan Kita Rencana Awal Ada Tiga Fakultas Ada Fakultas Kesehatan Fakultas Farmasi Dan Fakultas Teknologi Dan Bisnis Jadi Kami pun Merelokasi Dari Gedung-gedung Yang ada Baik yang Baru Maupun Yang lama Itu Sudah Ke arah Sama Jadi Nanti Kedepannya Insyaallah Ibu Untuk Gedung Ini Diperuntukkan Untuk Rektorat Kemudian Untuk Bagian-bagian Pelayanan Ada Di sini Kemudian Nanti Di lantai Dua Itu Prodi Fakultas Kesehatan Prodi Kesehatan Ada Di sini Sama Dekannya Kemudian Di lantai Atas Itu Ada LPPM Kemudian Ada Aula Kemudian Lantai Bawah Ini Adalah Perpustakaan Sentral Perpustakaan Universitas Jadi Ini Adalah Peruntukan Di gedung Rektorat Yang Baru Tentunya Untuk Yang Lama Pun Kita Akan Difungsikan Bukan Ditinggalkan Begitu Saja Ada Historis Yang Paling Tinggi Di depan Apalagi Gedung Yang Depan Itu Kalau Saya Sendiri Disini Sudah Dari 93 Ini Sangat Sangat Historikal Pada saat Akan Dirubah Gedung Itu Agak Ini Juga Karena Itu Adalah Satu Spirit Kenapa Alhamdulillah Saya Sudah Lebih Dari 25 Tahun Disini Itu Adalah Spirit Dari Apa Yang Dibangun Oleh Para Pendiri Disini Sehingga Dengan Kondisi Apapun Insya Allah Kita Akan Terus Berjuang Dari Awal Untuk Mungkin Saat Ini Alhamdulillah Setikas Di Akhir Saat Ini Kita Mempunyai Lima Prodi Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Ibu Ketua Prodi Yang Yang Paling Tua Tiga Keperawatan Paling Senior Diga Keperawatan Ini Alhamdulillah Prodi Ini Akreditasinya Sudah B Kemudian Alhamdulillah Sampai Penerimaan Mahasiswa Di tahun Kemarin Prodi Perawat Ini Masih Stabil Kita Masih Bisa Menerima Mahasiswa Baru Sampai 100 Dan Alhamdulillah Di Akhir Program Pendidikan Di Akhir Tahun Uji Kompetensi Nasional Prodi Keperawatan Ini Bisa Meluluskan Sampai 98% Dari Peserta Uji Kom Yang Fustaker Dan Alhamdulillah Para Lulusannya Sudah Bisa Bekerja Baik Di Instansi Pemerintah BUMN Maupun Juga Di Swasta Bahkan Keluar Negeri Itu Dari D3 Keperawatan Ini Kemudian Prodi Yang Kedua Yang Analis Kesehatan Ini Adalah Saat Ini Pun Masih Exist Alhamdulillah Prodi Ini Sudah Terakreditasi B Dan Peminatnya Cukup Besar Kemudian Daya Serapnya Pun Cukup Tinggi Ini Sangat Cepat Daya Serapnya Itu Hampir Kemarin Sekitar 70% Kurang dari 6 bulan Kurang dari 6 bulan Langsung kerja Ya Betul Karena Emang Daya Serapnya Masih Cukup Tinggi Dan Alhamdulillah Juga Tahun Kemarin Terakhir Uji Kompetensi Nasional Analis Pun Sudah Lulus 97% Jadi Kenapa Kenapa Kelulusan Uji Kompetensi Ini Sangat Sangat Berarti Untuk Lulusan Karena Mereka Akan Mendapatkan Sertifikat Kompetensi Untuk Bisa Mendapatkan STR Sebagai Syarat Untuk Menjadi Tenaga Kesehatan Dunia Kesehatan Kemudian Ada Prodi Farmasi Farmasi Nah Alhamdulillah Farmasi Ini Masih Menjadikan Primadona Farmasi BTH Itu Masih Menjadi Primadona Setiap Tahun Peminatnya Cukup Selalu Kita Menolak Kira-kira Itu Padahal Kita Pun Yang Akhirnya Tidak Bisa Semuanya Kita Tampung Untuk Farmasi Ini Karena Emang Menjadi Favorit Dan Alhamdulillah Sampai Saat Ini Sudah Akreditasi B Dan Tidak Sedikit Juga Untuk Lulusannya Bisa Melanjutkan Profesi Apoteker Bukan Hanya Di Swasta Apalagi Kalau Untuk Di BTH Karena Alumni Meskipun Terbatas Untuk Profesi Apoteker Mereka Pun Bisa Melanjutkan Di Perguruan Tinggi Negeri Pak Untuk Mengambil Profesi Apotekernya Profesinya Jadi Dan Selain Mengambil Profesi Mereka Pun Bisa Langsung Bekerja Juga Sebagai Teknis Kefarmasian Bahkan Mereka Juga Banyak Yang Di Industri Kefarmasian Mereka Banyak Sedikit Yang Industri Farmasi Untuk Farmasi Kemudian Ada D3 Refraksi Optometri Ya Atau Optometri Ini Adalah Merupakan Prodi Yang Mungkin Masih Langka Di Indonesia Betul Ya Emang Ini Profesi Yang Mungkin Baru Tumbuh Sepertinya Belum Dikenal Publik Ya Belum Begitu Dikenal Publik Padahal Prospeknya Cukup Bagus Prodi Ini Apalagi Dengan Yang Mempunyai Jiwa Entrepreneurship Ini Cukup Kita Di Prodi Ini Dibekali Dengan Keilmuan Optometrinya Dibekali Juga Kewirausahaannya Sehingga Begitu Mereka Lulus Itu Diharapkan Mereka Bisa Berwirausaha Dengan Keilmuan Yang Memadai Dan Ini Dan Kalau Tidak Salah Spesialnya Prodi Ini Kan Ada Supporter Beasiswa Ya Bu No Alhamdulillah Ini Ada Beasiswa Yang Kita Terima Dari Esilor Yang Mereka Pun Bukan Hanya Sekedar Beasiswa Tapi Tapi Esilor Ini Membina Mereka Menjadikan Entrepreneurship Kedepannya Mereka Bekali Juga Ilmu Itu Bagi Mahasiswa Yang Menerima Beasiswa Ini Sehingga Nanti Begitu Lulus Juga Mereka Bisa Bukan Bisa Mereka Harus Menjadi Wirausaha Dan Menjadi Partner Dari Esilor Jadi Udah Udah Disiapkan Segala Sesuatunya Jadi Bukan Hanya Beasiswa Begitu Saja Hanya Memberikan Dan Kalau Tidak Biasiswanya Hampir 50% Dari Total Bia Pendidikan Ya Betul Itu Bukan Sesuatu Hal Yang Sedikit Bukan Kecil Jadi 50% Bia Pendidikan Di R R R Di sini Bisa Dikover Pemberi Biasiswa Dalam Hal Ini Perusahaan Kacamata Jadi Tentu Pesan Yang Disampaikan Pada Publik Kalau Kebetulan Biaya Kurang Begitukan Alasannya Barangkali Apalagi Dampak Pandemi Jangan khawatir 50% Saja Mengeluarkan Biaya Dari Personal Dan 50% Ditanggung Pemberi Biasiswa Pemberi Biasiswa Dan Nanti Kedepannya Sudah Disiapkan Platform Bisnis Sudah Siap Untuk Kedepannya Jadi Ini Sesuatu Peluang Yang Cukup Bagus Menurut Saya Apalagi Di Era Pandemi Ini Peluang Peluang Inilah Yang Barangkali Bisa Di Ambil Oleh Calon Calon Wirausahaan Dan Prodi Terakhir Si Bungsu Si Bungsu Dalam Tanda Petik Saya Nggak Mau Si Bungsu Pak Ingin Lagi Melahirkan Yang Baru Baru Lagi Nanti Insya Allah Kedepan Akan Lahir Prodi Baru Lagi Ini Yang Terakhir Saat Ini Boleh Apotekar Ini Juga Tak kalah Hebatnya Kemarin Pas Kelulusan Uji Kompetensi Apotekar Indonesia Alhamdulillah Kemarin Yang Angkatan Kita Baru Meluluskan Dua Angkatan Angkatan Kedua Ini Lulus Uji Kompetensinya Itu 97% Dimana Kalau Apotekar Ini Beda Juga Dengan Prodi D3 D3 Untuk Uji Kompetensinya Ukainya Ini Merupakan Exit Sampak Sarat Lulus Sarat Lulus Tidak Lulus Tidak Diberikan Ijazah Atau Apapun Pada Saat Tidak Lulus Ukai Jadi Ini Merupakan Satu Prestasi Untuk Prodi Apotekar Ini Bisa Meluluskan 97% Jadi Teman Jangan Ragu Lagi Untuk Menyekolahkan Apotekar Di BTH Kan Banyak Juga Ang Apalian Di BTH Karena Saya Satunya Di BTH Apotekar Di Tempat Sekarang Keraguan Itu Sudah Dijawab Dengan Kinerja Bahwa Selain Sudah Terakritasi Baik Juga Ternyata Mampu Meluluskan Lulusan Yang Kompeten Nah Ini Bu Kira-kira Apa Respon Yayasan Atas Capaian-capaian Kinerja Dari Stikas Ini Bu Barangkali Istilahnya Harapan Dari Yayasan Barangkali Kedepan Seperti Apa Bu Maka Silahkan Bu Tati Ya Harapan Alhamdulillah Kita Tentu saja Tidak cukup Puas Dengan Yang Sudah Kita Peroleh Ingin Terus Menerus Ditingkatkan Melalui Kita Berbagai Penjaminan Mutu Internal Kemudian ISO Betul Dikembangkan Di Stikas Kemudian Ini Akan Terus Menerus Meningkatkan Kualitas Maupun Kuantitas Daripada Jumlah Maksiswa Mudah-mudahan Dengan itu Bisa mempercepat Tujuan kita Untuk Melanjutkan Atau Mentransformasi Ke Universitas Nah Ini juga Bu No Barangkali Bisa Barangkali Sharein dengan Kita Ini BTH ini Kampus Dengan Luas area Yang hampir Mencapai 5 hektare Dan Saya Kira Di Triangan Timur Sulit Ya Kalau Selasta Yang Punya 5 hektare Bu Nah Jadi Ketika Saat ini Saya Lihat Akhir-akhir Ini Ada Banyak Pembangunan Fisik Sarana Penunjang Ini Semata-mata Mungkin Niatnya Adalah Ingin Mempersembahkan Yang terbaik Buat Para calon Mahasiswa Kita Karena Bagaimanapun Juga Hasil Sensus Penduduk 2020 Terakhir Kemarin Ternyata Generasi Milenia Dan Generasi Z Itu Mendominasi Penduduk Kita Apakah BTH Siap Untuk Menerima Teman-teman Calon Mahasiswa Baru Dari Generasi Milenia Dan Generasi Z Bu No Apa Yang Sudah Disiapkan Oleh BTH Untuk Ya Tentu Saja Karakteristik Generasi Mereka Jauh Berbeda Dengan Generasi Kita Tentunya Betul Sekali Pak Ini Merupakan Tantangan Buat Dunia Pendidikan Sebetulnya Pada Saat Kita Sudah Berada Di Era Milenial Ini Yang Tentunya Juga Calon-calon Mahasiswa Pun Eranya Sudah Sangat Jauh Sekali Dengan Kalau Dibandingkan Dengan Masa Saya Dulu Jaman Dulu 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 Saat Ini Mereka Sudah Istilahnya Mereka Belajar Itu Hanya Secuil Dari Sini Belajar Kesana Kesana Yang Nantinya Mereka Justru Akan Lebih Inovasi Kreatif Lebih Didorong Untuk Mempersiapkan Kita Menyambut Anak Anak Milenial Ini Tentunya Semuanya Juga Harus Mengikuti Perubahan Ini Tentunya Yang Pertama Tadi Alhamdulillah Dari Fasilitas Ini Sudah Sangat Mendukung Yang Kedua Tentunya Sumber Daya Manusianya Yang Akan Sebagai Pengolahnya Jadi Dalam Arti Ini Adalah Sebagai Sip 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 Ini Pun Harus Punya Sensitifitas Yang Lebih Ini Juga Dan Alhamdulillah Kemarin Yang Pertama Dari Fasilitas Kita Kemarin Pada Saat Masa Pandemi Ini Alhamdulillah Kita Direspon Positif Kan Pak Kita Sudah Dengan Sepatnya Kita Membangun E-learning Kalau MSBTH Itu Sesuatu Hal yang Sangat Positif Ternyata Ternyata Dengan Proses Pembelajaran Seperti Itu Akan Sangat Membantu Anak Dengan Era Melenial Ini Dan Tentunya Bukan Hanya Fasilitas Dari IT Tetapi Juga SDM Yang Akan Menggunakannya Alhamdulillah Di Semester Kemarin Di Tahun Kemarin Kita Sudah Salah Satunya Memberikan Pelatihan Untuk Dosen Untuk Mengarah Kesana Dan Insyaallah Barangkali Nantipun Akan Terus Akan Kita Merubah Untuk Meningkatkan Pomponasi Industria Supaya Kita Juga Tidak Terjadi Gap Yang Terlalu Jauh Antara Sen Dengan Mahasiswanya Jadi Insyaallah Kedepan Jadi Mungkin Bu Tati Ada Percepatan Dalam Digitalisasi Kampus Kita Otomatis Investasi Yayasan Dalam Bidang IT Juga Akan Di Banyak Dan Di Perkuat Mungkin Begitu Ya Bu Tati Termasuk Salah Satu Transformasi Termasuk Teknologi Terus Termasuk Sarana Prasana Teknologi Kemudian SDM Termasuk Termasuk Terus Termasuk Kelembagaan Yayasan Sendiri Oke Teman-teman Sehat BTH Jadi Sekali lagi Alhamdulillah Jadi BTH Terus Berbenah Dan Memang Citra Kita Atau Branding Kita Ingin Menjadi Kampus Millennial Itu Betul-betul Kita Pegang Komitmen Dan Itu Semua Diawali Dengan Kegiatan Kegiatan Pertama Mungkin Infrastruktur Tentu Saja Tetapi Dibarengi Juga Secara Simutan Dengan Pembenahan SDM Pembenahan Iklim Kerja Kultur Termasuk Percepatan Dalam Digitalisasi Khususnya Dalam Aplikasi Sistem Informasi Dan Teknologi Jadi Insyaallah PTH Sebagai kampus Millennial Pilihan Generasi Millennial Kita Wujudkan Bersengbarang Jadi Ibu kan Alhamdulillah Dalam Usia Yang Sudah Sangat Seput Tapi Sangat Sehat 75 Ya Bu 76 Masih Bisa Melihat Bagaimana Berprosesnya Transformasi Oke Itu saja Barangkali Ibu-ibu Dan Apa namanya Teman-teman Sehat BTH Insyaallah Ini hanya Sebagai Sebuah Penegasan Bahwa Kebetulan Momentumnya Hari ini Adalah Hari Pertama Management Stickers BTH Pindah Dengan Menikmati Mengisi Gedung Rektorat BTH Hari ini Saya lihat Bagian Administrasi Akademik Sudah Pindah Dan Insyaallah Besok Hari Kalau tidak Salah Bagian Tata Usaha Dan Kemudian Nanti Setelah Siap Semuanya Para Pimpinan Dan Kemudian Bagian-bagian Lain Nah Nanti Tentu Saja Sesuai Dengan Tahapan-tahapan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pihak Management Semua Lantai Nanti Baik Purnitur Mebelet Dan Lain-lainnya Sudah Terisi Baru Mungkin Nanti Ada Kepindahan Secara Masih Sekali Lagi Terima Kasi Kepada Ibu Ketua Yayasan Ibu Tati Terima Kasi Kepada Ibu Ketua Stikes Ibu Nok Yang Pada Siang Hari Sudah Menyempatkan Waktu Untuk Menyapa Teman Sehat BTH Dimana Puna Berada Sekali Lagi Ayo Kuliah Di BTH Jangan Dragu Pilih BTH Karena memang BTH Adalah Pilihan Generasi Milenial Terima Kasih Assalamualaikum